Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bersama istri bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sementara tuh bakal calon presiden PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendampingi Kaisar Jepang, Hironomia Naruhito saat mengunjungi Candi Borobudur. Baca pres PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendampingi Kaisar Jepang, Hironomia Naruhito saat mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada hari Kamis. Ganjar menyebut Kaisar Jepang sangat takjub dengan Candi Borobudur yang dibangun oleh dinasti Shailendra. Kaisar kagum mulai sejarah maupun filosofi dan juga teknologi Candi Borobudur. Kunjungan Kaisar Naruhito ke Candi Borobudur menunjukkan keagraban antara Indonesia dan Jepang, dan Ganjar pun menjajaki kerjasama di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi maupun diplomatik. Kerjasama ini membuatkan hasil yang lebih penting, apakah diplomatiknya, politiknya, ekonominya, B2B-nya, agar kemudian kita bisa memanfaatkan hubungan baik ini. Pak Gub yang terkesan dengan Borobudur, apa Pak Gub? Kaisar yang terkesan dengan Borobudur. Ada yang terkesan dengan Borobudur? Oh, banyak sekali tadi filosofinya terkesan, teknologinya terkesan, ya, terus kemudian cerita narasinya yang diceritakan bagus banget tadi sangat terkesan. Sehingga banyak ekspresi yang saya lihat, wow, wow, gitu, jadi pasti itu menunjukkan kesan yang hebat itu. Sementara itu, baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan dan istri pada kamis malam berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan didampingi kerabat serta keluarga saat tiba di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Anies Baswedan juga diantar langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Anies memohon doa agar ibadah hajinya diberikan kelancaran hingga kembali ke tanah air nanti. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa tahun ini, bulan ini kami mendapatkan panggilan itu untuk menunaikan ibadah haji. Dan Alhamdulillah persiapan sudah dilakukan, kami menyongsong untuk kerangkat malam ini. Bahkan semuanya lancar dan bisa menjalankan semua rangkaian ibadah haji. Sampai pulang kembali dengan badan sehat dan mudah-mudahan mampu. Sampai jumpa.